Halo guys balik lagi bersama saya di Karmansyah di channel saya jadi disini saya akan membawakan tutorial tutorial menginstall Ubuntu di virtualbox jadi saya sini akan menggunakan virtualbox untuk alatnya dan bahannya itu adalah OS Ubuntu jadi saya lagi melaksanakan tugas dari matkul sistem operasi Hai yang didosain oleh Pai Arza Frizzal kita langsung aja kita ke materinya ya kita cek dulu apa videonya jalan Oke mantap jalan ya Nah tadi soalnya ngejalan Oke langsung aja kita buka virtualbox nya Hai nah disini virtualbox ini bagi kalian yang belum tahu game searching tapi secara garis besarnya saya kasih tahu kalau ke sini adalah eh versi kecilnya dari komputer jadi virtual komputer lah gitu kita bisa nginstall OS di dalam komputer tanpa menghapus OS yang di komputer guna jadi kita bisa nginstall OS dan OS gitu dengan virtualbox ini jadi virtualbox ini kita bisa misalnya mau nginstall Linux itu kita tidak perlu nginstall di komputer ini tapi kita nginstall di virtualbox aja jadi virtualbox ini sama mantap sekali jika anda ingin belajar tentang OS selain Windows dengan tanpa harus menginstall ulang komputer anda gitu yang saya kita install Linuxnya pertama kita bikin dulu slot disini tapi slot caranya oke buka tadi dan langsung tablin seperti ini langsung klik new nah disini namen operasi sistem namennya maksudnya untuk penamaan slotnya ini selain terkita mau bikin bukan ini bukan belum belum install Windowsnya ini ini baru kita bikin slotnya doang slot buat Windowsnya kalau slot buat Windows ada lagi seperti itu terkita 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 oke langsung kita namain aja tutorial tutorial install nah disini tipenya Linux ya disini Linux versinya juga Ubuntu ini masih folder juga disini saya default aja kalau anda mau ingin nyimpen di apa tempat lain juga boleh mungkin anda mau nyimpen di apa disce ya disde diselain C lah pokoknya bisa juga itu klik next nah disini adalah mempemilihan untuk RAM nya nanti RAM si OS nya tuh mau berapa gitu lah diambil dari RAM kita sekarang jadi dia bisa memakai berapa persen dari RAM kita kalau saya setting paling di 2gb aja ya makinnya saya 1gb juga cukup karena Linux enggak apa biar tuh ringan banget kan jadi saya kasih 2gb cukup cuman 2gb lah ya yang mana saya coba 1gb sekarang coba 2gb gitu dan yang penting jangan sampai kamera-kamera ini ya soalnya maksudnya bakal berat banget di komputer anda kan soalnya kan itu udah pakai berapa persen dari bakal pakai berapa persen dari RAM anda kan tuh langsung klik next nah disini langsung default aja langsung pilihannya create virtual hard disk now to create disini juga langsung default aja disini ini soalnya saja juga next nah disini ini adalah file location and size disini hard disk yang akan dialokasikan untuk Linux ini berapa gitu saya punya dua hard disk disini nah disini ada dua hard disk nya SSD ini yang hard disk nah kalau yang SSD ini gedein 100gb mungkin hard disk virtualbox ini ngambil dari yang SSD ya karena operating systemnya saya di C di SSD masih saya jadi dia tuh makanya pakai yang hard disk di sistem operasi mungkin kan jadi pakai yang ini nah kita jangan sampai kelebihan dari itu dari si hard disk kita ini ntar malah error kan jisek lagi juga kalau untuk belajar doang ini nggak perlu gede-gede paling cuma taruh aja kayak 10gb gitu nah 10gb kita harus spesifikanya 10gb eh 10gb oke langsung create ya nggak perlu gede-gede sih soalnya juga size ini size install annya aja 2.5gb paling kalau di install untuk-untuk 5gb lah itu juga kalau buat belajar ngomonginnya ini pendatang jadinya sedikit makin langsung terbuka disini klik dua kali aja Tenggak klik ini boleh start Hai nah ya Oke disini ada pemilihan OS yang bakal kita install nah kita taruh di C ini karena default apa saya udah netting kalau itu dice jadi udah ada langsung cuman kalau tampilan anda sekarang kalau mungkin kosong jadi kita klik ini close nah sini nih karena saya udah nyiapin jadi udah ada ya namanya kalau anda belum diklik add langsung nah disini anda cari mana instalan anda kalau saya kan tadi dice ini kan Nah kalau mungkin anda semua baru download jadi ada di folder download disini nah nah cari aja disitu kan saya ada di desktop jadi gampang kliknya dua kali nah disini langsung klik choose nah disini oke oke sebentar kalau nggak bisa hai hai oke Hai nah bisa ya oke langsung klik start hai 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 tunggu aja Hai ini juga saya belum explore deh jadi kalau ada tanya ini kenapa layarnya cuman kecil gini ya enggak tahu saya karena belum explore juga ini baru materi awal juga disuruh ada tugas bikin video kayak gini ini cuman ya kita sama-sama belajar lah mungkin kalau ada yang tahu tinggal comment dibawah gitu kan Hai ke sini akan memakan waktu yang agak lama karena dia tuh download resource language resource apa tuh data bahasa gitu itu agak gede terus juga apa ya koneksi di virtualbox ini kan emang menggunakan ini dia tuh jadi direct langsung dari koneksi laptop kita sekarang cuman dia tuh kayak cuman memakan bandwidth yang kecil gitu jadi ya enggak sepenuhnya 100% pakai ini semua jadi paling cuma ngambil 50 persen apa 25 persennya gitu dari koneksi kita jadi nggak bakal secepet Hai itu pokoknya Hai jadi ditunggu aja kemarin saya nginstall kira-kira ada setengah jam atau 45 menit gitu buat nginstall Oh iya ada musiknya nah disini Hai nah disini langsung aja in selalu buntu Hai nangitnya selalu buntu Hai udah tinggal ada tunggu sampai beres kalau disini beli bahasanya Hai keyboard layoutnya mending pakai USus kalau kata saya jangan diganti-ganti Hai masih jadi Indonesia nggak usah Hai ingat juga karena suka tetap tuh buat di ini layout ke artinya nih karena beda gitu Hai ini juga langsung default aja normal Hai namun Hai misalnya seperti ini Hai ini buat grafik ini juga boleh kalau anda mau nginstall ini kalau saya Hai karena belum terlalu butuh ya jadi buat tutorialnya jadi kita langsung kontinnya aja Hai karena kalau nginstall tuh gampang tinggal dibaca aja gitu kalau yang saya lihat sekarang sekarang kan orang-orang tuh suka bingung ini kan cara nginstall gimana-cara nginstall gimana padahal gampang tinggal anda tuh sebenarnya tinggal baca baca apa aja yang ada di situ tak apa gitu kan instruksinya apa penggap pilihannya apa bapak tinggal baca gitu mengapa bapak malas membaca itu masalahnya Hai karena desetik Indonesia darurat membaca Nah itu kenapa Hai btw 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 ya Halo tadi videonya kepotong error Hai nggak lihat juga saya kalau videonya error nah ini sekarang udah normal lagi btw audio juga udah bagus kayaknya nah sekarang tadi kan udah nginstall eh baru milih itu ya ini kita langsung pencet aja erase this initial button ini langsung aja ya install now oke klik dan kita tunggu oh belum langsung continue aja ini boleh anda pilih oke disini Indonesia mana nah disini Jakarta boleh mana aja gitu kan seranda nah nama juga oke nama disini di klik ke tutor nah bisa anda ganti suka hati anda password disini yang butuh ya jadi ketika aja asal aja asal saja asal saja oh nggak lupa kalau bisa nah nah oke continue dan dia lagi copy file file nah disini bisa anda lihat disini nah dia ngobin file nya ke virtual albis tadi terlihat dulu videonya ke jalan tapi udah ngejalan kayak tadi nggak salah ya salah nah disini oke jalan ya oke jalan oke kayak tadi tadi tuh videonya keputus gitu nah oke almost finish copy file disini agak boring ya mungkin anda bisa sambil ngapain gitu ngopi apa ngodot eh ngodot ya 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 dipanggi kemudian di 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 Selamat menikmati Selamat menikmati Kalau tidak di-skip, ya nanti bahasanya ada semua Itu sudah di-skip ya Oke, dia langsung kayaknya langsung bikin Ini kan sangat berguna juga kan bagi anda-anda yang gabut di rumah, gak ada kerjaan, gak pada gabut, gak jelas, main-main, mabar-mabar, tusun terus Mending ada belajar, belajar masalah OS gini, jangan malas belajar Walaupun juga gak ada gunanya gitu mungkin anda kerja apa, kalau belajar kayak gini kan mungkin bingung, tapi ya pada gabut kan Mending kita nyoba-nyoba aja gitu kan, nyoba-nyoba kodi, apa nginstallnya kayak gini kan lumayan Gitu Coba tau ntar kerjaan anda bisa menginformasikan Linux ini mungkin Nah ini agak lama juga ya sini ya Gitu juga di Linux ini ada In the Office Gitu juga biasa Surah selamat menikmati Oke ini udah komplit ya nanti nge-restore ya udah restore ya jadi kita mencet enter langsung klik enter aja dari keyboard anda sekalian ya loading ya selanjutnya pertama enggak susah agak susah agak lama gitu agak susah agak hai 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 biar saya kenapa lagi jadi umum dia nggak tahu nah ini kita klik nah tadi passwordnya apa ya passwordnya ini saya kasih tau nah itu enter langsung di enter tapi ini kayak Windows 8 ya ya dia loading enggak lama di sini awalnya agak panas ya biasa nah ini udah langsung udah masuk kita ke Linux ya nah jadi Windows eh Windows apa Windows anda sudah terinstall di virtual box ini yang anda mau login silahkan atau mau skip silahkan juga ini ya next aja langsung dan next aja ya misalnya anda kalau mau baca apa enggak gitu oke privasi lokasi boleh di aktif boleh enggak juga ini ready to go down aja langsung dan anda bisa memakai nah jadi ada ada firefox di sini oke loading juga nah ini tabnya loading apa download ya atau di folder di sini ini nggak bisa nah loading juga oke bisa firefox tambahannya sama kan kayak di komputer-komputer anda sekalian wahai energin budiman nah disini default loading nggak jalan-jalan oke bisa folder nah bisa nah ini tampilannya lebih simple gitu ya dia pada Windows tapi sayangnya tuh karena dia tuh apa-apa tuh ya pakai comment apapak pakai comment jadi agak susah gitu ya sebenarnya kalau Windows kan udah ada shortcut-shortcutnya aplikasi apa executable executable ya executable gitu lah apa bahasanya gitu lah bukannya aduh bahasa inggrisnya yang harus di lesin lagi nih aduh malu saya udah langsung aja ini kayaknya ya segitu aja dulu dari tutorial saya jadi tutorial saya disini cuman untuk menginstall Linux di virtualbox untuk selanjutnya mungkin saya bikin video lagi tentang cara komperasinya ntar coding-codingnya gitu setelah ya nantilah nanti kita bikin video lagi tapi sampai sekarang sampai sekarang sekarang ini saya bikin video tentang installnya aja ya jadi kalau misalnya anda suka ya bisa di subscribe dan di like video ini dan komen juga kalau ada kesalahan-kesalahan atau anda senang juga ya komen apa aja lah bukan salah anda yang penting jangan promosi ya jangan promosi kayak kayak menampak medan gitu ada pusing saya jadi segitu aja dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih